Assalamualaikum, kembali lagi di pembahasan topik keempat kita hari ini. Seperti biasa, kita mulai dari definisi. Dari definisi di topik keempat, ini akan membahas pengertian dari gel, krim, salak, dan parem. Untuk yang pertama, yaitu gel. Gel merupakan sediaan obat tradisional setengah padat, mengandung satu atau lebih ekstrak dan atau minyak pelarut atau terdispersi dalam bahan dasar gel. Ini ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit. Kemudian, krim itu merupakan sediaan obat tradisional setengah padat, mengandung satu atau lebih ekstrak yang terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar krim yang sesuai dan ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit. Selanjutnya, ada salep. Salep merupakan sediaan obat tradisional setengah padat, terbuat dari ekstrak yang larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang sesuai dan ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit. Terakhir, parem. Parem merupakan sediaan padat atau cair, dari obat tradisional terbuat dari serbuk simplicia dan atau ekstrak, dan digunakan untuk pemakaian luar. Itu adalah definisi dari parem. Baik, kita lanjutkan untuk bentuk sediaan obat luar itu apa saja dan parameter ujinya meliputi apa saja. Mari kita cek untuk yang pertama dari obat luar, yaitu sediaan cair. Nah, sediaan cair ini parameter yang diuji merupakan organolotif volume terpindahkan, cemaran mikroba, bahan tambahan, batas residu pelarut ekstraksi selain etanol dan atau air. Nah, contoh dari sediaan cair ini bisa cairan obat luar, locio, dan parem cair. Sedangkan untuk sediaan semi padat, sediaan semi padat itu bisa contohnya salep, krim, maupun gel. Kemudian organolotif, cemaran mikroba, bahan tambahan, batas residu pelarut ekstraksi selain etanol dan atau air merupakan parameter uji yang diperuntukkan bagi sediaan semi padat. Dan yang terakhir untuk sediaan padat, misalnya ada parem padat, serbu obat luar, kini, stapel, klester, supositoria untuk wasin, dan rajangan obat luar. Untuk parameter uji yang dikenakan, pertama organolotif, kadar air, waktu hancur, keseragaman bobot, cemaran mikroba, bahan tambahan, batas residu pelarut ekstraksi selain etanol dan atau air. Untuk masing-masingnya, tadi di awal kita sudah bahas ya, selanjutnya ada pun tambah-tambahannya silahkan kalian buka di PRK Bepo nomor 32 tahun 2019. Nah, disini ada syarat pemanis yang boleh ditambahkan pada obat tradisional. Misal, untuk pemanis alami ada gula tebung, gula aren, gula kelapa ya, jadi gula-gula dari tanaman asli. Bisa juga ada sorbitol, manitol, isomalt, glikosidastefiol, tentu yang glikosidastefiol ini ada batas maksimalnya ya. Maltitol, laktitol, silitol, dan eritritol, itu merupakan contoh pemanis alami. Ada pun untuk pemanis buatannya, tepat ada di atas saya, misalkan asesulfamka, aspartan, asam siklamat, natrium siklamat, kalsium siklamat, disini ada batas penggunaan maksimumnya, jadi harus diikuti aturannya. Nah, tambahan untuk yang pemanis buatan, selain tiga yang disebutkan barusan, ada kalium sakarin ya, kalau ngangnya sakarin, entah itu natrium, potasium, atau kalsium, beda-beda. Beda-beda susunannya, tapi untuk batas maksimumnya itu sama, tidak boleh, lebih dari 1200 mg per kilogram produknya, per kilogram produk gitu ya, batas maksimalnya. Kemudian ada sukrolosa dan neotam, untuk pemanis buatannya. Oke, baik, itu merupakan jawaban atau pembahasan singkat pertanyaan yang ada pada grup empat. Selanjutnya, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di emergency meeting kemarin ya. Coba kita lihat di next video. Ba-ba-ba-ba-ba. Terima kasih telah menonton!